Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan reporter Kristo Suryo Kusumo dan judul kamera Muhammad Reza, serta pilot drone Muhasin Jalan Lausung dari Labuan Bajo, Manggare Barat, Nusa Tenggara Timur. Kristo, selamat pagi Kristo. Bagaimana dengan kondisi pariwisata di Labuan Bajo saat ini? Ya, selamat pagi juga Poppy. Saat ini kondisi pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ini terus berkembang dan melihat dengan banyaknya objek pariwisata di sini, seperti Balai Konservasi Taman Nasional Pulau Komodo yang di dalam ini juga terdiri oleh lima buah pulau, lalu juga di tengah kota sendiri, di kota Labuan Bajo sendiri ini juga memiliki objek wisata batu cermin ini menunjukkan bahwa memang Labuan Bajo adalah salah satu objek wisata ataupun destinasi wisata yang menjadi favorit bagi wisatawan asing maupun juga wisatawan lokal. Dan juga bersamaan dengan, walaupun Labuan Bajo juga sudah dipilih sebagai salah satu destinasi wisata untuk para wisatawan asing dan juga wisatawan lokal, namun tentunya perkembangan ataupun perubahan juga terus dilakukan oleh dari Labuan Bajo sendiri terkait dengan menetapkan statusnya sebagai destinasi pariwisata. Dan sejumlah perkembangan ataupun pembangunan yang terus dibangun oleh pemerintah Kabupaten Manggare Barat yang menaungi Labuan Bajo sendiri ini juga terus dilakukan, seperti membangunan sejumlah infrastruktur seperti jalan, ini juga terus dirapikan agar nantinya semakin membuat para wisatawan asing dan lokal yang berkunjung ke sini juga turut ikut menjadi bertambah nyaman begitu dalam berwisata. Dan begitu juga meskipun hingga saat ini masih terus ada pembangunan ataupun perkembangan yang harus dilakukan oleh Labuan Bajo, namun hal ini tidak menyerutkan niat para wisatawan untuk terus berwisata ke Labuan Bajo. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya objek wisata dan juga memang keindahan alam Labuan Bajo ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan asing dan juga wisatawan lokal untuk terus berkunjung ke sejumlah tempat wisata yang ada di sini. Sebagai salah satu contohnya adalah tempat penyusatnya di Pulau Padar ini yang memang menjadi salah satu favorit yang dapat dibilang baru bagi para wisatawan asing dan juga lokal. Hal ini dikarenakan memang karena jenis wisata yang diberikan yaitu yang bisa dilakukan di Pulau Padar ini adalah berwisata jenis trekking dan berpetualang di alam liar. Dan ini cukup menarik minat bagi dari wisatawan asing dan juga lokal dan juga pemandangan yang diberikan di Pulau Padar ini juga berbeda jika dilihat ataupun jika yang bisa diberikan dari tempat berwisata lain yang di Indonesia. Sehingga memang Labuan Bajo meskipun masih terus melakukan perbaikan, saat ini Labuan Bajo masih terus berkembang untuk memberikan atau menjadikan dirinya sebagai salah satu pusat para wisata yang terbaik yang ada di Indonesia. Popi? Ya, Kristo. Lalu infrastruktur apa saja yang perlu dibangun oleh pemerintah untuk mendukung Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 destinasi para wisata unggulan? Ya, Popi. Dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala ini memang direncanakan sejumlah pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menunjang kegiatan para wisata di Labuan Bajo. Salah satunya ini yang terkenal adalah pembangunan Marina Labuan Bajo yang lokasinya ini ada tepat di belakang saya. Jika di lokasi tepat sekarang saya berdiri ini, nantinya Marina Labuan Bajo ini akan berada ke sebelah timur dari saya. Jadi akan berada di sebelah kiri saya. Di mana nantinya Marina Labuan Bajo ini akan dibangun dengan ada 10 marina yang ditargetkan dapat menampung kapal-kapal milik pemerintah, kapal-kapal milik rakyat, dan juga kapal-kapal mewah ataupun kapal pesiar. Dan hal ini merupakan satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh Labuan Bajo sendiri karena memang hingga saat ini masih banyak kapal-kapal yang masih belum dapat bersandar, khususnya adalah kapal-kapal pesiar, sehingga kapal-kapal mewah ini harus berlabur di tengah laut dan menggunakan perahu kecil untuk dapat merapat ke kota Labuan Bajo. Dan tidak hanya itu, nantinya di Marina Labuan Bajo ini direncanakan akan dibangun sejumlah tempat komersial untuk mendukung pariwisata di Labuan Bajo ini sendiri. Tempat-tempat komersial ini adalah sejumlah tempat seperti restoran, lalu juga ada kafe di tepi pantai. Ini juga nantinya yang akan salah satu yang dibangun di Marina Labuan Bajo nanti. Karena memang konsep dari Marina Labuan Bajo ini adalah sebuah pelabuhan modern yang terintegrasi. Dan tidak hanya tempat komersial juga, di sini juga akan dibangun sejumlah tempat penginapan. Salah satunya adalah hotel yang memiliki kapasitas kurang lebih 180 kamar, yang diharapkan nantinya ini dapat menjadi pilihan bagi para wisatawan asing ataupun wisatawan lokal nantinya ini untuk dapat menginap di Labuan Bajo. Dan ini adalah salah satu upaya yang diperlukan oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia Timur, khususnya di Labuan Bajo. Dan langkah-langkah yang sudah dilakukan juga untuk pengembangan infrastruktur ini adalah pemerintah pusat pada April 2017 lalu ini sudah melakukan proses groundbreaking di Labuan Bajo, tepatnya di Dermaga yang ada di sebelah timur saya. Dan nantinya ditargetkan bahwa Marina Labuan Bajo ini akan dapat selesai dan beroperasi pada Agustus 2018 mendatang. Dan memang masih ada sejumlah proses yang harus dilalui sebelum nantinya proses pembangunan dari Marina Labuan Bajo ini dapat diselesaikan. Namun kedua pihak-pihak terkait maupun dari pemerintah pusat ataupun perusahaan konsorsium dan juga pemerintah dari kabupaten sendiri cukup optimis dan malah ini dapat dikatakan sangat optimis bahwa nantinya Marina Labuan Bajo ini dapat segera selesai dibangun dan juga dapat mendorong sektor pariwisata yang menjadi unggulan dari Labuan Bajo. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa demikian laporan dari reporter Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Muhammad Reza. Serta pilot drone muhasin jalan langsung dari Labuan Bajo, Magarai Barat, Lusa Tenggara Timur.